Sampai jumpa di video selanjutnya Pagi-pagi-pagi luar biasa kece Hari ini 25 April 2022 Kita merayakan Pesta Santo Markus Penulis Injil Renungan kita pagi hari ini Diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20 Dengan tema Perintah Tegas Tugas Jelas Sahabat Rema yang terkasih Ketika ada orang yang mau pergi ke tempat yang jauh Bahkan kalau ada orang tua menjelang ajalnya Seringkali mengumpulkan anak-anak dan memberikan pesan-pesan yang terakhir Pesan-pesan itu menjadi pokok perhatian dan juga pegangan yang perlu dilaksanakan Dan mau tidak mau harus ditaati sebagai bukti dan ungkapan cinta bakti kepada orang tua Tuhan Yesus menjelang kenaikannya ke surga Ia memberikan pesan kepada para muridnya Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk Dalam Sabda Tuhan ini terkandung dua hal penting Yakni Perintah yang tegas Dan tugas yang jelas Ini bukan suatu himbawan Suatu usul Tetapi suatu amanat agung Yang harus dilakukan Harus dilaksanakan oleh para muridnya Dan juga oleh kita sekalian sebagai umat Kristiani Sebagai tugas dan misi yang dipercayakan Tuhan sendiri kepada kita Yang pertama adalah perintah yang tegas Pergilah Pergilah ke seluruh dunia Dengan sabda ini Tuhan mau mengatakan bahwa Kita sebagai pengikutnya Kita sebagai muridnya Harus senantiasa pergi Keluar dari diri kita Senantiasa berada di dalam perjalanan Dan tidak mengusahakan kenyamanan di suatu tempat saja Tetapi senantiasa pergi Keluar Mencari dan bawa orang yang belum mengenal Dan mungkin tidak mengenal Kristus Untuk percaya kepadanya Itu adalah perintah yang tegas Pergilah Dan yang kedua adalah tugas yang jelas Beritahkanlah injil kepada segala makhluk Tuhan Yesus menghendaki Agar warta suka cita yang dibawa dari Bapaknya Terus diwartakan Dikumandangkan kepada segala makhluk Kita semua juga ambil bagian Dalam tugas pewartaan ini Lebih-lebih melalui kesaksian hidup kita Agar banyak orang mengenal Mencintai dan menghuti Yesus Santu Markus yang pestanya kita rayakan pada hari ini Wartakan Kristus melalui tulisan-tulisannya Sehingga kita semua boleh mengenal Dan menghimani Yesus Kristus Ada bermacam-macam sarana Yang bisa kita gunakan Untuk mewartakan Kristus Lebih-lebih kita yang hidup di zaman now Zaman milenial ini Kita bisa menggunakan media sosial modern Untuk menjadi sarana pewartaan Untuk itu kita semua boleh Dan bisa menggunakan sarana-sarana yang ada ini Sehingga melalui sarana-sarana modern ini Warta sukacita lebih luas Dikenal dan tercantau Sahabat remah yang terkasih Tuhan telah memberi perintah yang tegas Dan tugas yang jelas kepada kita Maka marilah kita mulai hari ini Kepada siapapun atau dengan siapapun yang akan kita jumpai hari ini Entah secara daring atau secara luring Semoga mereka semua boleh mengalami sukacita dan kebahagiaan Melalui perkataan Perbuatan dan juga Kesaksian hidup kita Lebih-lebih Dengan melalui media sosial modern Kita coba untuk Mengirimkan pesan-pesan Atau meneruskan pesan-pesan Yang membangun Menyembuhkan Meneguhkan Yang membangun jembatan persaudaraan dan kepedulian Dan bukan tembok perkecahan atau perusuhan Semoga Tuhan Allah Bapak kita Memberkati keluarga-keluarga kita Bapak putra dan roh kudus Amin Yesus Maria Yusuf Terangilah kami Lindungilah kami Selamatkan Lata Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati